Intro Berita bohong atau informasi hoax kini masih banyak menyebar tak terkendali di kalangan masyarakat. Kominfo mencatat, di setiap minggu terdapat ribuan hoax yang tersebar di berbagai platform media sosial. Kominfo mengimbau masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosialnya. Salah satu caranya adalah dengan tidak menyebarkan informasi yang tak jelas sumbernya. Namun memang tak bisa dipungkiri jika masih ada sebagian orang yang belum terbiasa berpikir logis dan kritis sehingga bisa termakan oleh hoax. Seperti berita bohong yang satu ini. Beredar luas informasi mengenai stasiun Gambir, Jakarta Pusat yang akan pensiun sebagai stasiun. Namun setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah misinformasi. Misinformasi tersebut beredar lantaran adanya rencana pengalih fungsian stasiun Gambir yang sebelumnya melayani kereta api jarak jauh menjadi khusus untuk naik turun penumpang KRL Jabodetabek. Vice President Public Relations PT KAI Persero, Joni Martinus menegaskan, kabar bahwa stasiun Gambir telah pensiun tidaklah benar. Hingga kini stasiun Gambir masih beroperasi seperti biasa dan tetap melayani perjalanan jarak jauh. Intinya bahwa sampai dengan saat ini stasiun Gambir tetap beroperasi seperti biasa, melayani kereta api jarak jauh. Pengalih fungsian stasiun Gambir merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk proyek double-double track Manggarai Cikarang. Stasiun Gambir akan terus beroperasi, tetapi ada rencana pengalih fungsian. Menurut rencana, kereta api jarak jauh akan diarahkan ke stasiun Manggarai. Sementara stasiun Gambir akan diprioritaskan untuk melayani KRL saja. Alasannya, pemerintah menilai stasiun Manggarai lebih memungkinkan untuk dikembangkan kapasitas pelayanan dibanding stasiun Gambir. Kepala Malai Teknik Perkereta Apian wilayah Jakarta dan Banten, Rode Paulus menjelaskan, desain dan fasilitas stasiun Manggarai yang saat ini sedang dibangun memang ditujukan untuk kereta api jarak jauh. Di fungsikannya, stasiun Gambir khusus untuk KRL diharapkan dapat memudahkan penumpang KRL menuju pusat kota dan dapat mengurangi beban penumpang yang turun di stasiun Sudirman. Terima kasih telah menonton!